Wakil Bupati Tapin Haji Sofianur menyambut baik adanya aplikasi salam yang telah diciptakan oleh kepolisian Resort Tapin. Menurut Haji Sofianur, aplikasi tersebut akan sangat bermanfaat bagi masyarakat, terlebih lagi dapat diakses melalui handphone berbasis Android, yang mana tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini kebanyakan masyarakat telah akrab dengan teknologi terutama handphone. Selain itu, pemerintah Kabupaten Tapin juga akan selalu mendukung kelancaran program tersebut, demi terwujudnya pelayanan masyarakat yang lebih mudah dan lebih baik lagi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dan pemerintah daerah menyambut bagus, sekaligus kami berharap agar nantinya kalau sudah informasi ini kita dapatkan, mari kita sebarkan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Tapin, dalam rangka kita mempermudah pelayanan-pelayanan kepada masyarakat. Khususnya ada tiga poin tadi, yang berbasis salat, yaitu ada pelayanan ISKJK, ini surat keterangan kelakuan baiknya misalnya, kemudian ada yang istilahnya ISP2HP, kemudian ada yang sifatnya panik. Nah, ketiga produk ini memang yang lebih dominan diminati oleh masyarakat kita. Kedepannya diharapkan adanya layanan masyarakat berbasis teknologi informasi ini dapat cepat tersebar di masyarakat, sehingga masyarakat bisa segera merasakan manfaatnya. Saidi Tapin TV melaporkan.